Halo semua kembali lagi di channel WhatsApp bersama saya Farid pada video kali ini kita akan melanjutkan override untuk telepemins Oke seperti biasa kita lanjutin terlebih dahulu sebagai admin nah disini kita akan melakukan override untuk telepemins yang nantinya memiliki fitur yang pertama setiap user hanya bisa melakukan payment tiketnya sendiri dan tidak bisa melakukan payment orang lain yang kedua pada user field payment date price dan juga status hanya bisa dilihat dan tidak dapat diubah-ubah yang ketiga untuk verifikasi pembayaran berhasil atau tindaknya hanya dilakukan oleh admin pada halaman admin Oke kita buka Visual Studio Code kita pertama kita buatkan dulu folder payments nya kita buka terlebih dulu folder resource js dengan juga pages nah disitu kita buatkan folder dengan nama payments Oke selanjutnya kita buka folder vendor pada software src resource js dan juga cloud management nah disini kita publikkan yang addview browsebinview dan juga browseview kita pastikan di folder payment sesudah kita buat tadi Oke selanjutnya kita buka addview nya Oke selanjutnya kita cari method selanjutnya kita cari gate data type oke di bawah try kita tambahkan kode berikut ini kode berikut ini berfungsi sebagai pembeda antara user dan juga admin oke selanjutnya kita tambahkan kode berikut ini kode ini memiliki fungsi pada user jika akun yang menuju sebagai user itu pada user id payment the price dan juga status itu rate only Oke kita scroll lagi ke bawah kita cari gate relation by slug dan kita tambahkan kode berikut ini kode ini berfungsi untuk user nantinya hanya bisa mengatakan payment sendiri Oke selanjutnya kita cari pada sosial like dengan cara setel plus f lalu kita cari yang relation tepuk p dan kita pastikan di bawah di belakangnya kita tambahkan rate only dan kita tambahkan kode berikut oke kita kembali ke tempat yang tadi kita lihat apa selanjutnya oke selanjutnya itu adalah date time kita cari pada sosial date time Oke seperti tadinya kita copy lalu kita pastikan di bawahnya kita tambahkan rate only dan juga kode berikut ini oke kita tambahkan rate only di belakang di depan teks dan kita tambahkan kode berikut ini hai oke kita Scroll lagi ke bawah kita lihat apa selanjutnya Oke itu ada select kita cari berhasil select yang ditaruh type-nya yaitu selanjutnya lalu kita copy kan dan kita pasti di bawahnya selanjutnya kita tambahkan rate only dan jangan lupa kita tambahkan kode berikut ini oke penambahan rate itu sudah selesai kita coba login menggunakan user oke kita coba buatkan dulu tiketnya selanjutnya selanjutnya kita ke payment kita add payment nya disini kita add dulu tiket yang ingin dibayar lalu kita tambahkan pembayaran yang nah disini kan masih belum nampak ya fotonya kita kembali ke Google Visual Studio Code dan kita buka file ilp pada app url kita tambahkan kode berikut ini dan jangan lupa untuk bisa oke kita kembali ke Chrome dan kita refresh oke kita coba payment resipnya apakah sudah tampil gambarnya atau belum nah disini sudah tampil ya gambarnya oke kita submit ke disini pada user payment date dan juga price nya itu sudah berhasil ya itu pada user hanya read only dan juga statusnya juga read only oke selanjutnya kita save oke disini statusnya itu masih pending untuk memvalidasinya menjadi sukses itu hanya bisa dilakukan oleh admin kita coba dulu login sebagai admin oke kita ke menu payment dan kita lihat payment nya lalu kita edit dan pada status kita ubah menjadi sukses kemudian kita save oke disini sudah berhasil mengubah status yang menjadi sukses kita kembali ke user dan kita reverse oke disini sudah berhasil mengubah status yang menjadi sukses oke sekian tutorial pembuatan aplikasi kemesen antika bioskop jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe channel whatsho terimakasih 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 Terima kasih.